Belajar tak melulu menjemukan bagi anak. Di rumah belajar kreatif kaki gunung merapi yang berada di Sleman, Yogyakarta menjadi potret antusiasme anak dalam belajar. Pendampingan belajar dan kenyamanan alam yang dibangun membuat puluhan anak-anak semangat untuk datang seusai jam sekolah. Aku mau ke KAGEM karena belajar dan mau mengerjain PR terus bermain sama teman-teman. Banyak teman-teman belajar mengerjain PR. Soalnya aku mau belajar di KAGEM, mengerjain PR, bermain dengan teman-teman, dan membaca buku. Keceriaan berbalut tawa. Seperti inilah gambaran perasaan anak-anak di rumah belajar kreatif di kaki gunung merapi alias KAGEM. Belajar bukanlah hal yang menjemukan di rumah belajar KAGEM. Senyuman dan antusiasme tinggi untuk belajar selalu terpancar dari tiap anak di rumah belajar KAGEM. Berawal dari ketidaksengajaan, tempat yang awalnya hanya berupa taman bacaan bagi anak-anak di sekitar desa Sardono Harjo Sleman ini berubah menjadi rumah belajar. Adalah Susi Farid. Sosok yang biasa dipanggil bunda oleh anak didiknya ini mendirikan rumah belajar KAGEM sejak 19 Oktober 2012. KAGEM itu adalah satu tempat belajar, mbak, yang kita berikan untuk anak-anak di sekitar lokasi yang memang orang tuanya adalah kaum marginal dan anak-anak sangat membutuhkan tempat seperti ini. Tingginya semangat belajar dari anak-anak membuat Susi semakin mantap mengabdikan dirinya sebagai pendidik di KAGEM meski tidak mendapatkan gaji ataupun honor. Anak-anak di sini adalah anak-anak kaum marginal, mbak. Mereka juga sebenarnya menginginkan seperti teman-temannya yang mereka bisa les di mana, mereka bisa belajar di mana. Tetapi karena keterbatasan biaya, keterbatasan dana, mereka tidak mampu untuk seperti itu. Tetapi karena semangat mereka belajar itu luar biasa. Mereka temukan KAGEM. KAGEM di sini menyediakan tempat yang tidak berbayar, yang memang betul-betul gratis untuk mereka. Kita ingin mendampingi mereka untuk masa depan mereka. Atas dasar inilah Susi berkomitmen untuk tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis di rumah belajar KAGEM gratis. Anak-anak di rumah belajar KAGEM saat ini berjumlah sekitar 60 anak. Angka ini naik 3 kali lipat dari awal mula rumah belajar KAGEM dibuka 20 anak. Dalam menjalankan rumah belajar KAGEM, Bunda Susi dibantu para punggawa, sebutan bagi volunteer pengajar di KAGEM. Kebanyakan mereka berasal dari mahasiswa di sekitar Yogyakarta. Salah satunya adalah Egy Indrayanto. Di salah-salah kesibukannya sebagai menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia, hampir dua tahun terakhir, Egy selalu menyisihkan waktunya untuk menjadi pengajar di KAGEM. Untuk metodenya sendiri, kalau dari saya, istilahnya itu kita tidak pernah memaksa adik-adik itu harus belajar ini seperti ini, tapi kita mengikuti apa yang dimau adik-adik. Misal adik mau belajar ini, ya sudah kita mengalir itu saja. Jadi bagaimanapun kita harus bisa membuat adik-adik itu biar enjoy itu, tanpa ada paksaan sama sekali. Mereka mau belajar ini, ya kami persilahkan. Mereka mau bermain ini, ya kami persilahkan. Bahkan mau belajar sambil bermain pun kami mengikuti ini. Di rumah belajar KAGEM, anak mendapatkan pendampingan langsung untuk belajar. Anak ada yang ngajarin, dan ada buku-buku yang bisa dibaca, ada kakak-kakak yang mau membantu PR di rumah. Seru sekali. Karena di KAGEM itu rame, di rumah itu sepi, terus di KAGEM itu ada PR yang tidak kita mengerti itu bisa mengerti, terus bisa dibantu sama kakak-kakak yang ada di KAGEM. Kalau di rumah, itu cuma dibantu sama ibu atau bapak. Itu kalau ibu sama bapak mengerti. Gaya belajarnya pun bukan dibalik tembok kelas yang tinggi, melainkan digubuk-gubuk duduk lesehan sambil menikmati suasana alam yang asri. Dengan cara ini, anak menjadi lebih rileks dalam menerima pelajaran yang diajarkan. Tak sekedar mengajarkan teori, di sini anak-anak bebas memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari, lalu mempraktikannya dengan percobaan sederhana. Selain aneka macam percobaan, rumah belajar KAGEM membekali anak-anaknya pendidikan karakter. Anak diajarkan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan melalui perilaku nyata. Tiap minggu mereka harus mengumpulkan sampah di rumah mereka untuk dibawa ke KAGEM. Nantinya sampah-sampah ini akan dijual, dan uangnya digunakan untuk keperluan belajar mengajar di KAGEM. Kehadiran rumah belajar kreatif KAGEM mendapat apresiasi dari orang tua murid. Rasa nyaman membuat berbagai ilmu yang diajarkan dapat tertanam dengan baik pada anak. Yang berbeda apa? Saya bisa menduga dari itu ada yang berbeda dari sisi mereka bisa menentukan sendiri apa yang mereka belajar di satunya. Yang kedua adalah mereka kemudian merasa di situ menyaman dan merasakan setelah emosional itu senang. Bagi anak, dan sebenarnya juga sama juga kita orang dewasa, rasaan emosi yang positif itu akan membuat belajar itu jadi lebih mudah. Jadi itu membuat mereka semakin tertarik ke sana dengan faktor yang kedua ini. Di sampah tadi adalah karena mereka juga punya banyak teman di sana. Itu menambah ternyata, wah di sini saya tidak sendiri, ada banyak teman, dan itu semua yang penting dalam proses belajar, rasa nyaman, senang, identik dengan bermain. Memang ini dunia anak-anak ya, jadi mereka bermain itu sama dengan belajar. Sebaliknya, situasi yang tidak kondusif, perasaan tidak senang akan cenderung membuat anak malas untuk belajar. Nah berarti orang tua itulah yang punya perat penting, bagaimana mereka itu menumbuhkan sikap rasa ingatan itu menjadi hal yang positif dan terus ada. Misalkan di rumah mereka bisa memberikan satu stimulasi, mengajak mereka untuk bermain, sebenarnya juga ada masalah untuk belajar. Misalkan sama-sama main ke taman, dan bukan sekedar bermain tentu saja, tapi sambil kemudian menyampaikan ini adalah tanaman A, tanaman B, apa fungsinya, dan seterusnya. Jadi ini proses belajar sebenarnya alamiah ya, dan itu menarik bagi anak. Dengan permainan dan praktik-praktik langsung dapat membuang rasa jenuh anak, serta memicu rasa keingin tahuan anak untuk belajar lagi dan lagi. Suasana yang kondusif dan lingkungan yang nyaman menjadi faktor penting untuk membangun antusiasme anak untuk belajar. Hanifah Putri, Fikih Muhammad, melaporkan untuk net.